Mantan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor atas kasus suap. Sugito dan anak buahnya Jarod Budi Prabowo terbukti memberikan uang suap kepada dua auditor badan pemeriksa keuangan terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan Kementerian Desa tahun anggaran 2016. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi menjatuhkan hukuman kurungan satu tahun enam bulan dan denda 100 juta rupiah serta subsidir dua bulan kurungan kepada mantan Irjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi Sugito. Anak buahnya Jarod Budi Prabowo juga turut difonis satu tahun enam bulan kurungan dengan denda 75 juta rupiah subsidir dua bulan. Keduanya terbukti menyuap dua auditor badan pemeriksa keuangan terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian Kementerian Desa. Hukuman yang diberikan lebih ringan empat bulan dari tuntutan jaksa KPK yaitu masing-masing dua tahun. Atas fonis itu jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir.